Intro Halo Assalamualaikum Wr. Wb balik lagi bersama saya pastinya masih di channel seputar Gcam di video kali ini saya akan share dan review config terbaru untuk Gcam Nikita 2.0 config akan saya review di video kali ini yaitu config supermon versi 2 sebelumnya saya juga sudah review config supermon versi 1 nanti teman-teman bisa cek di video sebelumnya namun sebelum kita lanjutkan ke videonya dukung terus kemajuan channel ini dengan cara like, komen, subscribe serta aktifkan juga lonceng notifikasinya agar nanti kalian semuanya tidak ketinggalan video Gcam dan config terbaru lainnya dari channel seputar Gcam oke baik sekarang kita lanjut dan pertama-tama disini kita restore confignya terlebih dahulu caranya kita ketuk aja 2 kali di samping tombol shutter setelah itu kita pilih file config yang udah kita download tadi jangan lupa nanti teman-teman di download dulu file config yang udah saya sediakan di deskripsi seperti biasa disini juga saya sediakan 2 format yaitu ada format EUV dan juga format JPEG oke langsung aja disini kita klik tulisan kembalikan oke dan sekarang untuk confignya sudah berhasil kita restore langsung aja disini kita coba untuk mode kameranya terlebih dahulu oke untuk rinciannya seperti ini untuk kehadirnya kita pakai yang HDR disempurnakan AWB nya kita offkan terlebih dahulu rasio gambarnya kita pakai rasio 4 banding 3 oke langsung aja kita tapkan ke objek orangnya langsung kita shoot nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai misalkan nanti untuk hasilnya teman-teman gak bisa lihat dari Gcam nya teman-teman bisa cek melalui galeri oke langsung kita cek hasil yang barusan oke teman-teman seperti ini untuk hasil mode kamera Gcam Nikita 2.0 yang menggunakan config superman versi 2 by seputar Gcam untuk hasilnya ini benar-benar cukup bagus dan perfect ya teman-teman untuk warna kulit gak kemerahan dan untuk detailnya pun masih kelihatan cukup detail bagian backgroundnya pun untuk saturasinya cukup bagus oke nice kita coba lagi disini menggunakan mode kamera dengan rincian AWB nya disini coba kita offkan dan untuk HDR nya tetap kita pakai yang HDR disempurnakan oke langsung aja disini kita tapkan ke objeknya langsung aja disini kita shoot nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai oke teman-teman seperti ini hasilnya Gcam Nikita 2.0 menggunakan config superman versi 2 by seputar Gcam untuk warna yang dihasilkan disini sedikit lebih natural dibandingkan dengan AWB yang kita offkan untuk detailnya pun masih kelihatan cukup detail oke sekarang kita coba untuk mode portraitnya untuk rinciannya seperti ini teman-teman disini untuk retox wajah kita aktifkan aja supaya nanti untuk warna kulitnya lebih halus lagi kemudian disini untuk AWB nya kita offkan untuk HDR nya kita pakai yang HDR disempurnakan oke langsung aja disini kita tapkan ke objeknya kita zoom aja sedikit seperti ini 1,9 ataupun 1,8 sesuaikan aja dengan selera teman-teman oke langsung aja disini kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai dan seperti ini untuk hasil mode portrait Gcam Nikita 2.0 menggunakan config superman by seputar Gcam cukup bagus disini untuk saturasi warna dan untuk bokehnya pun disini cukup rapi ya teman-teman bisa kalian lihat ini padahal sudah kita zoom 1,8 dan untuk detailnya pun masih kelihatan cukup detail oke kita coba tes lagi menggunakan mode portrait untuk rinciannya disini AWB nya kita on kan aja oke langsung aja disini kita tapkan ke objeknya oke kita zoom lagi sedikit langsung aja kita tap ke objeknya langsung kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai seperti ini hasilnya mode portrait Gcam Nikita 2.0 menggunakan config superman by seputar Gcam dan ini posisi AWB nya kita on kan masih kelihatan cukup bagus dan untuk detail di bagian wajah pun ini masih kelihatan cukup detail untuk bokehnya masih kelihatan cukup rapi oke kita coba tes lagi sekarang menggunakan mode malam ya teman-teman untuk rinciannya seperti ini teman-teman AWB nya kita off kan terlebih dahulu astro nya disini kita matikan aja untuk rasio gambarnya kita pakai rasio 4 banding 3 oke kita zoom aja sedikit seperti ini langsung aja disini kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai oke seperti ini untuk hasil mode malam Gcam Nikita 2.0 menggunakan config superman versi 2 by seputar Gcam dan ini tadi posisi AWB nya kita off kan dan ini untuk saturasi warnanya cukup bagus detailnya masih kelihatan cukup detail ya teman-teman jadi config ini recommended sekali untuk teman-teman yang hobi foto di siang hari maupun di malam hari oke kita coba tes lagi disini menggunakan mode portrait oke kita masuk ke mode portrait untuk rinciannya seperti ini AWB nya kita matikan aja HDR nya masih sama kita pakai yang HDR disempurnakan kita tapkan ke objeknya langsung kita zoom seperti ini langsung aja disini kita shoot oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai seperti ini untuk hasil mode portrait nya Gcam Nikita 2.0 menggunakan config superman versi 2 by seputar Gcam bisa teman-teman lihat disini untuk warna kulit memang benar-benar cukup natural detailnya apalagi cukup detail ya teman-teman oke sekarang kita mau tes ambil foto sampul ya teman-teman dengan rasio gambar 16 banding 9 oke kita atur posisi dulu oke untuk rinciannya seperti ini AWB nya kita off kan rasio gambarnya kita pakai rasio 16 banding 9 seperti ini ya teman-teman oke langsung aja disini kita tapkan ke objeknya kemudian langsung aja disini kita shoot ini tanpa zoom oke nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai seperti ini untuk hasilnya mode portrait menggunakan rasio gambar 16 banding 9 dan ini tadi kita pakainya mode portrait ya teman-teman dan ini untuk warna kulit sedikit kemerahan karena memang terpapar cahaya matahari oke sekarang kita coba tes lagi menggunakan mode kamera aja oke langsung aja disini kita shoot nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai seperti ini seperti ini untuk hasil mode kamera Gcam ini kita 2.0 menggunakan config supermon versi 2 dan ini tadi kita menggunakan rasio gambar 16 banding 9 bisa teman-teman lihat disini untuk jangkauannya lebih luas ya teman-teman dan untuk detailnya pun masih kelihatan cukup detail oke sekarang kita tes ngambil beberapa objek pemandangan simak terus video ini sampai habis oke baik sekarang kita coba tes ngambil objek pemandangan untuk rinciannya seperti ini ya teman-teman AWB nya disini kita offkan terlebih dahulu HDR nya kita pakai yang HDR disempurnakan untuk rasio gambarnya kita pakai rasio 4 banding 3 oke langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai oke teman-teman seperti ini untuk hasilnya objek pemandangan menggunakan mode kamera Gcam ini kita 2.0 config supermon versi 2 by seputar Gcam cukup bagus bagian saturasi warna pun disini lebih hidup ya teman-teman dan untuk detailnya masih kelihatan cukup detail oke kita coba tes lagi disini mode kameranya dan disini AWB nya coba kita on kan nanti kita bandingkan AWB on dan juga AWB off oke langsung aja kita shoot nice kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai oke teman-teman seperti ini untuk hasilnya mode kamera AWB nya kita on kan Gcam ini kita 2.0 menggunakan config supermon versi 2 untuk saturasi warna disini lebih kalem dan lebih natural dibandingkan dengan AWB yang kita off kan tadi dan ini tadi AWB nya kita off kan ini AWB nya kita on kan dan di AWB on ini untuk detailnya pun masih kelihatan cukup detail oke kita coba tes lagi disini coba kita posisinya disini coba kita tes melawan cahaya ya teman-teman oke untuk rinciannya disini AWB nya kita matikan dulu langsung aja disini kita shoot kita tunggu dulu proses HDR nya sampai selesai dan kita coba lagi disini AWB nya coba kita on kan langsung kita shoot supaya nanti bisa kita bedakan ya teman-teman AWB on dan juga AWB off oke prosesnya udah selesai kita masuk lagi ke gallery kita tunggu dulu oke prosesnya udah selesai dan ini hasilnya AWB nya kita off kan ini posisi kita melawan cahaya untuk dynamic range nya ini masih kelihatan cukup bagus ya teman-teman dan ini AWB nya kita on kan untuk saturasi warna misalkan AWB nya kita on kan ini lebih mendekati seperti aslinya dan ini AWB kita off kan untuk saturasi warna lebih hidup lagi oke baik teman-teman sekian dulu video kali ini untuk beberapa hasilnya teman-teman bisa cek di akhir video terima kasih sudah menonton video ini nantikan juga Gcam dan config terbaru lainnya dari channel seputar Gcam selamat menikmati 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 selamat menikmati